Anda masih menyaksikan program Panggilan Baitullah. Pemirsa, hingga hari ini, Embarkasi Padang telah memberangkatkan 11 kloter Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci. Kita terhubung dengan Wahyudi Agus, reporter TV One di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum Yudi, bagaimana pemberangkatan Jemaah Haji melalui Embarkasi Padang saat ini? Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Asrama Haji Embarkasi Padang, bahwa malam ini sedang persiapan untuk masuknya Jemaah Haji untuk peloter 12. Sementara tadi pukul 21.45 sudah take-off Jemaah Haji Embarkasi Padang, peloter 11. Nah, untuk bagaimana persiapan dan perkembangan pemberangkatan Jemaah Haji dari Embarkasi Padang, kita akan langsung bertanya kepada Bapak Ana Frizon selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang. Pak, silakan, Pak. Kita mau bertanya, Pak. Bagaimana persiapan untuk Jemaah Haji saat ini, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penelitian PPIH, saya, Aprizen, Kepala, PT Sermah Haji Embarkasi Padang. Mulai kemarin, sejak kemarin itu sudah pemberangkatan ke-10, dan sudah ke-12 malam hari ini, kemarin ke-10, itu dari Jemaah, Provinsi, Bengkulu, sudah terangkatkan kepada Berkasi Antara, dan tadi sore, itu berangkat ke-11, Bengkumblang, 13-93, berasal dari Kota Pai Bumbu, Padang, dan Bengkulu. Dan hari ini, masuk ke-12, dari Bupaten Tanah Datar, Padang, dan Bengkulu. Alhamdulillah, dari sore tadi, kami sudah melakukan persiapan-persiapan, ke-10, berangkatan, dan penyebutan kedatangan Jemaah. Alhamdulillah, Jemaah dalam keadaan sihat, semuanya, dan kami melakukan beberapa inovasi-inovasi untuk Jemaah Haji Sumatera Barat, Berkas Padang, Sumatera Barat. Satunya, kita melakukan one-stop ter-fit itu, pelayanan satu pintu, dan seperti itu, semuanya di sana dilakukan Alhamdulillah, tidak memakan waktu begitu lama, dan Jemaah sudah begitu payah, susah, memakan waktu, dan kemudian, bagi Jemaah yang Lansia, karena ada yang tahu, Haji Cahun ini adalah, Jemaahnya berkeadilan, dan Selamah Lansia, Alhamdulillah, UPT Selamah Haji Barat Kepadaan melakukan beberapa inovasi, yang Lansia itu kita dorong dengan Kursi Roda ke tempat istirahat, kamar-kamar Jemaah yang berdekatan dengan pasilisat Masjid, Aula, kemudian kita tidak ikutkan Jemaah yang Lansia itu untuk serbunia pemberangkatan. Pak, kemarin kita dapat kabar bahwa 1 Jemaah Haji Kloter 5 meninggal sebelum berangkat, di mana Pak? Oh iya, sudah diperiksa oleh SAKAPE, disini, sampai di Merkasi, kemudian kan di-test lagi, diperiksa lagi kesehatan, maka kesehatan Jemaah kita itu dikhawatirkan, menurun terus kesehatannya, maka dirujuk ke rumah sakit berdekat disini dan tidak kita berangkatkan di Kloter 5. Berarti baru kali ini untuk Merkasi Padang? Untuk kali ini untuk kali ini di Merkasi Padang kalau kita berdekat. Pak Kembali ingin dikampaikan Pak, untuk Kloter 12 ini kapan rencananya untuk diberangkatkan Pak? Besok, insya Allah besok kami kita berangkatkan dan hari ini Jemaah kita berikan kesegukan makanan kemudian telah mendapatkan tempat kemeninapan tempat istirahat diantar langsung dari aula kedatangan itu walaupun jaraknya itu 20 meter 200 meter tapi menggunakan mobil IPT Merkasi untuk mengantarkan Jemaah yang lansia kita dorong dengan mobil Oke Bapak Oke Pak Terima kasih pada malam hari untuk informasi di Perikatan Haji Terima kasih Bapak Baik Pemirsa mungkin demikian bincang-bincang saya dengan Pak Selaku Kepala IPT Asrama Haji Merkasi Padang Demikian Baik Terima kasih Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Padang Sumatera Barat